Intro Melalui pengacara mereka Wahyu Nugroho Pasangan calon bupati dan wakil bupati belitung nomor urut 2 Ishak Meirobie dan Masdar Nawawi Bersama pasangan calon nomor urut 3 MZ Hendra Chaya dan Silpana Menegaskan akan segera melaporkan dugaan kecurangan yang terstruktur Sistematis Dan masif TSM dalam pilkada belitung 2024 Mereka juga mengklaim adanya keberpihakan dari penyelenggara Yang berpotensi mempengaruhi hasil suara paslon Setelah mencermati dan mengamati jalannya pilkada belitung Kami Paslon 2 Ishak Masdar dan paslon 3 Hendra Chaya Silpana Merasa perlu untuk mengajukan keberatan terkait beberapa kejanggalan yang kami temui Yang bertentangan dengan peraturan dan prinsip penyelenggaraan pemilu Tegas Wahyu dalam konferensi pers yang digelar di posko pilot Jalan Sutomo Kelurahan Lesung Batang Tanjung Pandan Pada hari Jumat tanggal 29 November tahun 2024 Wahyu menyebutkan bahwa kecurangan dan kejanggalan yang mereka temui sudah terjadi Sejak debat publik pertama dan kedua Serta berlanjut hingga proses pemungutan suara yang dinilai tidak berjalan sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang jujur Adil Terbuka Transparan Dan Akuntabel Terbuka Terima kasih telah menonton!